Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Syabutra Hidayat Pulungan NIM 32131016 Jadi, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Sistem pengindaran jauh Sistem gelombang mikro dan sistem radar Baik, yang pertama Ada pengindaran jauh non-fotografi Citra non-fotografi Dibedakan menjadi Yang pertama, ada spektrum elektromagnetik Berdasarkan spektrum elektromagnetik Yang digunakan dalam pengindaran Citra non-foto dibedakan atas Yang pertama, ada citra inframeratermal Yaitu citra yang dibuat dengan spektrum Inframeratermal Pengindaran pada spektrum ini Berdasarkan atas beda su objek Dan daya pancarnya Pada citra tercermin dengan beda rona Atau beda warnanya Yang kedua, ada citra radar Dan citra gelombang mikro Yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro Citra radar merupakan Hasil pengindaran dengan sistem aktif Yaitu dengan sumber tenaga buatan Sedangkan citra gelombang mikro Dihasilkan dengan sistem pasif Yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah Dan citra radar dibedakan lebih jauh Atas dasar saluran yang digunakan B. Sensor Berdasarkan spektrum elektromagnetik Yang digunakan Dalam pengindaran citra dan foto dibedakan atas Yang pertama, ada citra tunggal Yaitu citra yang terbuat dengan sensor tunggal Yang kedua, ada citra multispektral Yaitu citra yang dibuat dengan saluran jamak Atau citra multispektral pada lansat sering dibedakan atas Yang pertama, ada citra return beam prediction Atau citra RBF Yaitu citra yang dibuat dengan kamera return beam Pedicone pada lansat 1 dan lansat 2 Meskipun berupa kamera Hasilnya bukan berupa foto Karena diktatornya bukan film atau Dan prosesornya bukan fotografik Melainkan elektronik Citra RBF pada lansat 3 Bukan lagi berupa citra multispektral Melainkan citra ganda Selanjutnya ada citra multispektral scanner Yaitu citra MSS Yaitu citra yang dibuat dengan MSS sebagai sensornya Ia dapat beroperasi dengan spektrum Misalnya spektrum intramera termal Di samping citra MSS lansat Juga ada citra MSS yang dibuat dari pesawat udara C. Wahana Berdasarkan wahananya, citra non-foto dibedakan atas Yang pertama, ada citra dirgantara Atau airborne image Yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi Di udara dan dirgantara Sebagai contoh, misalnya citra impramera termal Citra radar dan citra MSS Yang dibuat dari udara Yang kedua, ada citra satelit Atau satelit spaceborne image Yaitu citra yang digunakan Dari antariksa atau angkasa luar Citra satelit dibedakan lebih jauh Atas penggunaan utamanya Yaitu citra satelit untuk penggunaan planet Atau citra satelit untuk penggunaan cuaca Citra satelit untuk penggunaan sumber daya bumi Dan citra satelit untuk penggunaan jauh Selanjutnya, penggunaan jauh non-fotografi sistem gelombang mikro Penggunaan jauh yang digunakan Tenaga elektromagnetik pada gelombang mikro Dibedakan atas dua sistem Yaitu Penggunaan jauh yang digunakan tenaga elektromagnetik Pada gelombang mikro Dibedakan atas dua sistem Yaitu sistem pasif Dimana menggunakan gelombang mikro alamiah Sedangkan sistem aktif menggunakan gelombang mikro yang dibangkitkan pada sensor dan dikenal dengan Indra Sistem Radar atau Radio Detection and Ranging dengan berupa suatu teknik atau alat A. Ases pengindiran Pengindiran jauh sistem gelombang mikro serupa dengan pengindiran jauh sistem thermal Sensornya berupa radiometer dan penyiam Beda utamanya yaitu panjang gelombang yang digunakan di dalam pengindiran jauh B. Sensor Sensor pengindiran jauh yang digunakan tenaga pada gelombang mikro terdiri dari dua jenis yaitu radiometer gelombang mikro dan penyiam gelombang mikro C. Keunggulan Ada dua keunggulan citra gelombang mikro yaitu yang pertama Dapat beroperasi pada siang maupun malam hari Yang kedua dapat menembus awan bahkan hujan bagi saluran bergelombang panjang Hal ini penting bagi daerah yang selalu tertutup awan seperti beberapa daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua Di samping itu juga yang penting bagi daerah lintang tinggi pada musim dingin di mana malam jauh lebih panjang daripada siang D. Karakteristik citra dan interpretasinya Resolusi spasial gelombang mikro merupakan fungsi panjang antena jarak dari sensor ke objek dan panjang gelombang yang digunakan untuk pengindiran Oleh karena itu ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas citranya yaitu dengan memperpanjang antena Meningkatkan kepukaan sensor dan memperbesar E of F atau instantaneous field of view Yang E Penggunaan citra gelombang mikro Sehubungan dengan resolusi spesialnya yang rendah Maka citra gelombang mikro lebih cocok untuk pengindiran secara global Yaitu pengindiran untuk luang daerah yang luas yang lajim dilakukan dengan citra skala kecil Penggunaan citra gelombang mikro antara lain untuk osinografi, meteorologi, hidrologi, geologi, pemetaan, penutup, dan penggunaan lahan Serta kelembapan tanah dan pertanian Selanjutnya penggunaan jauh non-fotografi sistem radar Gelombang mikrosistem radar Penggunaan teknologi radar atau radio detection of the ringing Awalnya digunakan dalam bidang militer untuk mendeteksi pesawat terbang dan kapal laut Sesuai dengan istilah radar merupakan teknik deteksi objek dan posisinya menggunakan gelembang radio Radar mengukur keterlambatan waktu atau time delay Dan kekuatan gemar refleksi dari pulsar radiasi elektromagnetik Tenaga yang direkam oleh sensor gelembang mikro bukan tenaga pencaran gelembang mikro yang datang dari objek Melainkan pencaran oleh gas atau di atmosfer Pencaran oleh awan Pencaran dari bawah permukaan tanah Pencaran tenaga dari permukaan objek yang diindrah Juga dipengaruhi oleh sinar matahari Sinar dari luar angkasa dan pencaran oleh atmosfer Dua sistem radar Yang pertama adalah pemancar atau transmitter Fungsinya adalah membangkitkan pulsar cahaya berdaya tinggi panjang gelombang radio antara 1 cm sampai dengan 100 cm Yang kedua adalah saklar atau switch Saklar berfungsi untuk melirimkan pulsar transmisi ke antena dan mengembalikan gamma pada penerima atau receiver Yang C Antena Antena radar merupakan dua kutub dan input sinyal yang masuk dan dijabarkan dalam bentuk preset array Yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena Dan kemudian diteruskan ke pusat sistem sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar Yang kedua adalah penerima atau receiver Receiver pada sistem radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal yang tertangkap radar Agar sesuai dengan pendeteksian serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah Agar meneruskan sinyal objek tersebut ke signal end data processor atau pemrosesan data dan sinyal Serta menambah gambarnya di layar monitor display Yang E Data rekorder Yaitu data rekorder menyimpan data citra untuk diproses dan ditampilkan Yang terakhir ada prinsip pengoperasian radar Radar padungnya beroperasi dengan menyebarkan tenaga elektromagnetik yang terbatas dalam piringan antena yang bertujuan untuk menangkap sinyal Dari benda yang melintas pada daerah tangkapan yang bersudut 200-400 Baik sekian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh